Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Chandra Yoga Aditama, menyebut ada tiga dampak kabut asap terhadap manusia. Dan berikut adalah informasinya. Pertama, dampak pada saluran pernafasan. Manusia yang menghirup asap dapat terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA yang memburuk berpotensi menjadi pneumonia. Pneumonia adalah peradangan jaringan paru-paru yang dapat mengancam nyawa. Dampak menghirup asap yang kedua adalah memburuknya penyakit paru-paru dan jantung kronis. Kaum lanjut usia penderita penyakit paru-paru dan jantung kronis berpeluang lebih cepat mengalami penurunan kondisi kesehatan. Terakhir, kematian yang timbul bukan karena penyakit. Contohnya, kecelakaan lalu lintas. Kabut asap yang membatasi jarak pandang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!